Shalom sahabat-sahabatku di Youtube Hari ini saya ada tepat di bawah kaki Gunung Sinai Saudara-saudaraku di Gunung Sinai inilah Dimana Elohim Israel memberikan Torah atau hukum Torah kepada Musa Di gunung inilah Bapak-Ibu sekalian Dimana Tuhan menulis dua loh batu dengan jaringnya sendiri Yaitu sepuluh perintah Tuhan atau sepuluh hukum Taurat Tapi saudara-saudaraku dengar baik-baik Hukum Taurat dalam terjemahan huruf Ibrani Itu dari empat huruf dari Tau, Wau, Res, He Nah Tau, Wau, Res, He itu dibaca Torah Saudara-saudaraku sesungguhnya hukum Tuhan itu bicara tentang Torah atau arti daripada literat adalah pengajaran Saudara-saudaraku saya percaya sebagai manusia Kita butuh pengajaran yang baik Amin Tapi selalu perlu perhatikan baik-baik bahwa Sampai hari ini Tidak ada satu orang pun Baik dari zaman dulu zaman Mosek Sampai zaman sekarang Bahkan zaman Yesua Bahkan sampai selama-lamanya Tidak ada orang yang bisa secara totaliti Mampu melakukan sepuluh daripada Torah itu secara sempurna Saudara-saudaraku itulah sebabnya hari ini Dari kaki Gunung Sinai Saya beritahu kepada saudara sekalian Bahwa ada suatu perjanjian yang baru Yang sudah datang kepada manusia Kalau zaman Musa Saudara-saudaraku Manusia menjadi baik Oleh karena melakukan sesuatu Manusia menjadi Diberkati Karena melakukan sesuatu Saudara-saudaraku Dari zaman dulu sampai hari ini Elohim Israel adalah Elohim yang mengikat perjanjian Karena dia tahu bahwa Tidak ada seorang pun secara utuh sempurna Dapat melakukan Torah itu Saudara-saudaraku Oleh sebab itu Karena begitu besar kasih Bapak kandungnya ini Dia harus datang ke dunia ini Dalam pribadi roh kudus Yang dikandung oleh Maria Yang diberi nama Yesus Kristus Atau Yesuah Hamasiyah Saudara-saudaraku Nah ketika Yesuah datang Maka disana ada suatu perjanjian disebut Perjanjian baru Saudara-saudaraku Kalau sudah melihat firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 Ayat 17 Firman Tuhan berkata Musa Diberikan hukum Taurat Sudah dengar baik-baik Hukum Taurat Di kaki gunung Sinaya Tepatnya di atas puncak gunung itu Elohim Israel Memberikan hukum kepada Musa Jadi hukum Tuhan Diberikan kepada Musa Tuhan seperti memberikan buku panduan Manual bukunya Lewat Musa kepada manusia Untuk memberitahu standarnya Inilah standar manusia Supaya jangan berbuat dosa Lain sebagainya Saudara-saudaraku Tapi Semakin banyak hukuman Semakin banyak peraturan Manusia semakin jatuh Jatuh Gagal 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 dan gagal Dengar baik-baik Sosialaku Yesua datang Bukan menggagal Bukan menggagalkan Taurat Yesua datang Untuk menggenapi Taurat Di kayu salib peristiwa itu Sosialaku Yesua berkata dalam bahasa Yunani Tete lestai Yang arti apa? Sudah selesai Dengan baik-baik Sosialaku Torah diberikan kepada Musa Saya contoh Seperti saya Bisa ke saudara satu buku Sekalipun saya tidak datang Buku itu bisa dikirim ke Indonesia Bisa dikirim ke Jakarta Bisa dikirim ke Jordania Tanpa saya ada di sana Saya bisa memberikan Saudara Sama halnya Hukum Diberikan kepada Musa Tapi dengarkan baik-baik Kabar sokat kita pagi hari ini Kebenaran itu sudah datang Kebenaran itu datang Kalau datang Itu beda dengan diberikan Kalau datang Berarti pemberi itu Datang sendiri Kalau saya datang ke Daerah ini Mesir Saya datang Kalau saya memberikan Tidak harus saya datang Bisa alat itu Bisa barang itu Datang Tanpa saya ke sini Sedang dengar baik-baik Yesua Datang Firmat Tuhan berkata Yosot 17 B Kebenaran itu datang Melalui Yesua Hamasiyah Dan siapa ada Di dalam Yesua Hamasiyah Dia Dibenarkan Siapa ada Di dalam Kristus Yesus Dosanya Diampuni Firmat Tuhan berkata Pasal 10 Bahwa manusia Sudah dibeli Dan harganya Lunas Dan satu kali Ditebus Untuk selama Lamanya Oh haleluya Waktu orang melihat Torah Orang melihat Kelemahannya Manusia melihat Torah Manusia melihat Hukuman Tetapi ketika Manusia menerima Yesua Hamasiyah Dalam hidupnya Mereka menerima Anugerah Mereka melihat Yesua Mereka melihat Kasih Mereka melihat Yesua Mereka melihat Pengampunan Mereka melihat Yesua Mereka melihat Pengudusan Manusia melihat Hukum Manusia melihat Kejatuhannya Manusia melihat Hukum Manusia melihat Kebinasaannya Manusia melihat Yesua Manusia melihat Kasih Karunianya Dengan baik Mesua Hari ini Engkau dimana pun Berada Engkau yang sudah Percaya Yesua Hamasiyah Hiduplah Dalam anugerahnya Sudara yang belum Percaya dengan baik-baik Terimalah Dia Sebagai Mesias Sebagai Tuhanmu Sebagai Juru Selamatmu Dan percayalah Apapun dosamu hari ini Kalau engkau memanggil dia Yesua 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 Ku Sembahku Puji Namamu Hidupku Serahkan Padamu Pakai Aku Sekarang Tuhan Pakai Aku Tuhan Dengar baik-baik Segala perbuatan baikmu Tidak akan mengubah engkau Menjadi orang benar Segala dermamu Segala hal-hal yang kau pikir Cukup baik yang kau lakukan Tidak mengubah engkau menjadi orang benar Engkau cukup menjadi orang baik Tidak dengar baik-baik Torah mengajar manusia Menjadi orang yang baik Tetapi orang baik Tidak bisa masuk surga Sebab di surga Tempatnya Orang-orang benar Dan untuk manusia Menerima kebenaran itu Bukan yang lain Tidak ada cara lain Yaitu mereka harus datang Dan kembali Dan menerima kebenaran Kaskarunia Ingat Kementerian berkata Engkau dibenar Gunung Sinai Adalah gunung Dimana sepuluh perintah Allah diberikan kepada Musa Oleh Allah Menurut kitab keluaran Lalu turunlah Tuhan Ke atas gunung Sinai Ke atas puncak gunung itu Maka Tuhan memanggil Musa Ke puncak gunung itu Dan naiklah Musa ke atas Kitab keluaran 19 ayat 20